Oke, halo semua. Hari ini kita akan belajar tentang mekanisme pendengaran. Oke, mekanisme pendengaran. Bagaimana kita mendengar? Oke, ini adalah gambar aja telinga kita daripada bunyi melalui ke cuping telinga. Sehingga ke salur telinga, ke gedang telinga. Oke, ingatlah, sumber bunyi, cuping telinga, salur telinga, ke gedang telinga. Dan melalui tulang osikel. Seterusnya, dia akan melalui cendela bujur di sini. Oke, ini ya, cendela bujur. Dan ke koklia yang bentuk macam siputu. Seterusnya, ke saraf auditory. Saraf ini pentingnya, di mana saraf ini akan menghantar empos saraf ke otak. Jadi, bila apa yang kita dengar itu masuk ke otak dan bunyi dapat ditafsirkan seperti kamu mendengar guru bercakap ini. Jadi, kamu akan mentafsir apa yang cikgu ajar. Mentafsir menggunakan otak. Oke. Oke, kamu boleh lihat buku teks ini. Muka surat 17. Oke, untuk aktiviti ini, kita tidak ada model. Jadi, cikgu minta siapa-siapa yang ada buku nota, lukiskan nota telinga ini ya. Oke, untuk mekanisme pemelihatan pula, kita menggunakan mata. Di mana, kita nampak satu objek yang punya sinar cahaya. Seterusnya, sinar cahaya ini akan masuk ke gelemair di sini ya. Nah, kornia dulu di lapisan luar. Seterusnya, gelemair melalui kanta mata kita yang dipegang oleh otot silia. Ini kanta mata A, dipegang oleh otot silia. Dan, seterusnya, melalui gelemaca yang besar ini, nama dia gelemaca. Kalau kamu ada pada minggu lalu, teacher sudah explain tentang mata itu. Siapa yang ada lukis tentang struktur dan fungsi mata, boleh ingatlah. Ini adalah gelemaca, kan? Dan ini adalah retina. Seterusnya, akan objek yang kamu lihat ini akan ditafsirkan oleh otak dan dihantar oleh saraf optik. Jadi, kamu dapat mentafsirkan apa yang akan menampak di sini. Seperti yang teacher tunjukkan di sini. Ini adalah mekanisme pengelihatan manusia. Bagaimana kamu boleh melihat. Oke, ini pun tidak dapat kita buat sebab tidak ada modelnya. Jadi, cikgu minta kamu lukis saja di buku notan Anda. Oke. Jadi, untuk aktiviti, apakah kepekaan kulit pada bagian badan yang berlainan terhadap rangsangan? Oke, ini menunjukkan beberapa contoh aktiviti harian manusia yang menggunakan kepekaan kulit pada bagian yang berlainan terhadap rangsangan. Yang berbeza. Nah, macam maksud dia di sana, setiap badan kita ini ada kulit kan? Jadi, tangan itu dia boleh rasa macam mana? Siku. Kamu punya lutut kan? Apa? Bahu, begitu kan? Dia dapat mempunyai kepekaan kulit yang berbeza. Oke, untuk aktiviti 1.6 ini, teacher minta kamu buat video dan buat eksperimen ini di rumah. Oke. Menggunakan pencukir gigi. Oke, buat macam inilah. Satu, dua. Oke, tidak semestinya pencukir gigi saja. Kamu boleh guna pen. Pen pakai satu, pen pakai dua. Dua pen, satu pen. Oke, di mana? Kamu cek. Cek. Mana bahagian badan yang peka, peka. Dia dapat detect dengan, desensitif dengan, inilah, rangsangan. Oke, seperti contoh dia. Belakang tapak tangan ini, kamu, oke. Contohnya, mesti dua orang lah. Dua orang buat, ah. Belakang tangan ini, gunakan satu. Contoh, kita guna pen. Tadi kan, mana tau kamu terapun cek gigi. Guna pen yang besar sikit lah, jangan lompok tajam. Guna jarum, gak? Oke, contoh dia. Kamu tutup mata, mungkin adik atau kakak kamu, kayak cucuk. Satu atau dua pen. Dia tidak bagi tau lah, dia akan cucuk. Satu atau dua pen. Kamu teka, satu atau dua. Kalau betul, tanda betul. Kalau salah, tanda salah. Oke, boleh? Paham kah? Oke, ini satu. Ini dua. Oke, contoh lah, dia cucuk pakai dua. Tapi dia tidak bagi tau kamu. Tapi kamu cekap satu. Oke, jadi ini adalah salah lah. Kamu teka itu. Oke, jadi kamu cek lah. Di belakang tapak tangan, hujung jari telunjuk, siku, dan lengan itu. Mana yang betul semua yang sensitif terhadap peransangan suntuhan. Oke, boleh? Oke, itu sahaja untuk aktiviti ini. Tisha minta buat video ini. Aktiviti ya. Dan jangan lupa salin nota. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.